kembali lagi di mas dapuk channel dan hari ini kita kembali lagi di series tercinta kita yaitu series transfer master league juventus oke jadi di episode kelima ini mohon maaf aku mau ngomong apa juga berdan aku mau minta maaf banget kalau bahasanya beberapa hari ini sekitar 3 hari ya kalau gak salah aku gak ada update sama sekali tentang series juventus master juventus transfer master league ini aku minta maaf banget karena emang aku lagi apa ya pertama emang karena libur ya jadi aku lagi mempersiapkan meja aku buat aku siap untuk record kedua emang kalau libur tuh kadang tuh bawaan untuk tidur tuh lebih banyak gitu loh bro untuk untuk menjadi seseorang yang lebih produktif di saat libur itu agak agak berat gitu loh karena emang gravitasi kasur tuh lebih kuat sebenarnya tapi ya alhamdulillah akhirnya aku ada motivasi buat kembali untuk konsisten membuat series master master league juventus ataupun seri-seri selainnya dan beberapa apa kemarin ataupun dua hari yang lalu aku juga update kan tentang seri podcast mas dapuk podcast jadi buat kalian yang belum nonton mas dapuk podcast silahkan kalian tonton dulu kalian cek di video link di atas di tombol i kalian juga bisa cek tentang mas dapuk time karena di mas dapuk time itu aku ngomongin banyak banget ada proyek-proyek baru yang bakal ada di channel ini di mas dapuk channel tentunya jadi kalian aku harap banget bisa cek dulu mas dapuk time lalu kalian bisa cek video di seri terbaru yaitu mas dapuk podcast yang kita disitu membahas tentang arsenal dan sekarang kita langsung aja fokus terus kepada series transfer master league juventus ini jadi ada dari seri kalau lihat dari seri aku lama nggak ngerekat langsung ngomongku agak terpatah-patah nih Oke jadi saran pertama dari kalian untuk mengganti squad number dulu ya yang lebih mudah dulu yang enggak terlalu membebankan pikiran kita jadi untuk Erling Helen Helen atau siapa itulah kita beri nomor 23 dan mereka nomor 24 nggak apa-apa lalu ada McTominay McTominay ini kita beri nomor 36 ya ada yang saran begitu jadi ya kuturin aja dan James Madison udah nomor 20 ya lalu untuk ngolokante udah nomor 19 pas ya jadi ngolokante udah nomor 19 lalu ada juga yang nyaranin buat kita datengin alhamdulillah sorry sorry ada yang saran dari kalian buat kita datengin pemain dari Indonesia nah sebenernya ada juga yang saran buat kita datengin Egy Maulana nah sayangnya gini aku juga udah bales di komentar di episode keempat dari Juventus transfer master league bahwasanya Malaysia and the dance ini nggak ada di di PES gitu Liga Polandia tuh nggak ada di PES jadi otomatis Egy Maulana Fikri nggak ada dan aku udah jawab itu di kolom komentar jadi aku coba buat datengin pemain berdarah Indonesia Yanto Basna ya mungkin ya cuman satu aja lah mungkin biar kita juga bisa menghemat dana kita untuk nantinya di transfer musim dingin tentunya ya sentar PTT Rayang Oh ini faktornya Bonneville lalu Sukota ya yaitu Rudolf Basna pemain berdarah Indonesia ya ini dia lima puluh waduh yaudahlah nggak apa-apa kita datengin Rudolf Basna 24 juta eh 24.000 pound sterling nggak masalah oke jadi itu ya ada saran kalian yang udah aku turutin semoga diterima juga lalu ada yang saran buat kita datengin sebenernya banyak sih yang kalian pengen aku datengin di musim transfer kali ini tapi gini loh aku kemarin juga udah request ke kalian buat kita itu sebenernya ada uang di transfer budget kita memiliki satu miliar pound sterling cuman di setel dari budget kita sisa 35 juta pound sterling doang dan itu nggak semua pemain bisa kita beli dengan gampangnya gitu loh bro nah dan di episode keempat kemarin di akhir episode di akhir video aku ngomong aku minta dong kalian buat saran pemain berposisi sebagai right back nah lalu ada tiga nama yang mencuat di video kemarin ya di kolom komentar ya tentunya yaitu ada Wan Bisaka lalu ada Hector Bellerin eh ada empat pemain ya yang sering nongol di ini di gimana di kolom komentar kemarin lalu ada Joshua Kimmich lalu ada juga Akraf Hakimi nah sebenernya empat pemain ini menarik tapi kalau jujur ya untuk Joshua Kimmich mungkin nggak bakal aku prioritasin karena kemarin di seri transfer masyarakat sudah aku datengin seperti yang aku udah bilang bahasanya eh apa yang udah kita datengin di di seri transfer masyarakat Barcelona nggak bakal aku prioritasin buat kita datengin di transfer masyarakat Juventus kali ini jadi eh aku memutuskan buat kita eh mencoba untuk mendatangkan aduh antara Hakimi sama ini ya sama siapa namanya aduh aduh sama Wan Bisaka dari Manchester United tapi kayaknya nih kayaknya ya kayaknya kalau Aaron Wan Bisaka ini nggak bakal bisa kita datengin deh soalnya ya soalnya setauku dia adalah pemain yang barusan aja dibeli oleh Manchester United Nah kalau kalian inget kayak di eh Takefusa Kubo dengan Mauro Icardi yang saat itu pengen kita coba datengin untuk mendarat ke tanah turin tapi nggak bisa juga kan karena emang mereka lagi dipinjam gitu loh maka dari itu kita nggak bisa dan nggak bisa kan datengin Mauro Icardi maupun Takefusa Kubo walaupun sebenarnya kita bisa aja waktu itu tapi karena emang mereka baru aja pindah ataupun istilahnya mereka kan dipinjam ya sama pihak dari apa apa kedua tim itu huh Gray pindah ke ini gila sih Gray ini dari lightnya second ya ini ya Wan Bisaka ya kita coba lihat ya murah sih sebenarnya untuk gajinya 2 juta doang dan market value-nya 36 juta release fee-nya 42 juta doang nah ini bisa ternyata Wan Bisaka 22 tahun sebenarnya sama-sama muda dengan si Hakimi tadi ya cuman overallnya lebih tinggi si ini sih si si siapa namanya Wan Bisaka coba ya kita tawar lalu sebenarnya ada juga yang saran buat kita datengin Mane ataupun Aiden Hazard ya tapi aku juga bingung nih sebenarnya untuk rightwing ini sebenarnya Jadon Sancho juga kurang begitu bersinar gitu loh tapi ya kita masih baru main satu pertandingan dan itu belum boleh kita untuk menyimpulkan bahwasannya Jadon Sancho ini adalah pemain yang kurang nggak bisa gitu loh karena emang kita baru bermain satu kali dan itu bukanlah sebuah penilaian yang rasional itu kita harus bener-bener mateng bener-bener harus memberikan jam terbang gitu loh maksudnya apa ya kita harus selama berikan kepercayaan kepada pemain-pemain yang udah kita beli gitu loh lalu ada juga yang saran buat kita datengin back lagi yaitu Koli Bali dari Napoli oke nggak apa-apa aku terima saran-saran dari kalian sebenarnya tapi ya kalian bisa lihat sendiri nanti entah ini pemain bakal terima tawaran kita ataupun nggak gitu loh tapi enggak semuanya bakal kita beli karena emang kalau dilihat dari seluruh budget udah nggak memungkinkan oke kita coba kalau ini sih 13.000.000 aja ya coba ya 11.000.000 dengan kontrak 2 tahun ya kita lihat kita lihat Koli Bali oke coba kita sekarang pinjem Eden Hazard aja ya pinjem aja karena Eden Hazard emang dia mahal banget sih gila apalagi dia juga baru dibeli sama Real Madrid enak aja kan ya bagi Real Madrid apa pihak Real Madrid ngomong gini pasti apa yang kita baru beli kok langsung diambil kan gitu nggak enak rasanya 20 juta sebenarnya cuman ya kita hemat aja lah gila ini ya 52 juta eh 56 ya 56 juta untuk Eden Hazard dan ya mungkin coba kita skip dulu oh iya kita sewaktu itu udah sempat ngatur game plan belum sih oh iya ada saran dari kalian buat jadiin Franky Deong menjadi attacking midfielder tapi attacking midfielder untuk Franky Deong overallnya jadi turun 80 guys tapi ya udah kita jadiin AMF dulu cuman kalau kalian ngerasa bahwasannya itu kurang bagi seorang Franky Deong ya udah ya kalian saran aja lagi gitu loh lalu ada juga saran buat jadiin Lionel Messi sebagai captain tim ya nggak masalah aku terima saran kalian dan coba kita aduh ini ada pertandingan malam sesuolo tapi kita skip aja karena kita fokus untuk transfer dulu dan Juventus menang 1-4 ya kita akan sesuolo dan kita semakin bukan semakin kokoh dan kita jadi kokoh di puncak kelas men ini negosiasi day di tanggal 30 ya ini tadi hampir masuki deadline deh tentu tadi ini dia McTominay Lionel Messi Alexander Arnold coba kita lihat mesej kita Bonucci ditawar oleh Manchester United menarik sebenernya sebentar guys Alhamdulillah sorry lagi flu guys Bonucci ya kita terima dulu oke jadi ya berarti kita berharap Koli Bali menerima tawaran kita karena Bonucci udah kita jual juga jadi ya nggak ada alasan lagi buat kita nggak ini sih coba namanya si Koli Bali gitulah nggak bisa untuk kita nggak memprioritaskan seorang Koli Bali menarik sih sebenernya ini Bernardo Silva tapi ada saran dari kalian buat kita dating Mane gimana nih coba ya kita aduh iya sih kita belum nunggu hasil jawaban dari itu ya tapi kita coba dulu lah kita coba dulu cari Mane tapi kalau setauku Mane posisinya sebagai left wing kita butuhnya right wing kalau dilihat-lihat left wing kita udah ada si Christian Ronaldo aduh salah kan salah pencet kan harusnya Liverpool kalau Manchester United sih sorry sorry ini dia Liverpool ya nah bener kan left wing dia kalau salah kita udah datengin mau salah waktu itu di transfer master league Barcelona udah coba kita memprioritaskan seorang sebentar guys oke ya kita skip dulu untuk menuju transfer deadline day nah ini dia last day of the transfer window kita coba akan melihat sesaat lagi pemain-pemain yang bakal join di penghujung transfer di bulan Agustus transfer pengusin panas ya semoga ada berita bagus dari pemain-pemain yang kita tawar dan Basna menerima akhirnya oh Basna oh Basna ini center back gak masalah berarti ya Basna menerima tawaran kita berarti eee kita ada center back tapi dia pemain muda gak masalah dia juga pemain berdaerah Indonesia Akraf Hakimi aduh aduh sorry sorry menerima tawaran kita lalu untuk Wanbisaka hmm ini oh enggak 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 ini masih menerima gak sih ntar aku baca dulu oh oke aduh dan kolibali menerima apa menolak tawaran kita ya dan hazard juga menolak tawaran kita aduh aduh banyak juga yang menolak tawaran kita ini Wanbisaka menerima ternyata kolibali yang nolak nih dan hazard juga menolak sebagai pemain pinjaman sudah Basna langsung kita terima waduh iya ya ini waktunya semakin berkurang ya sisa 10 jam nih wah bahaya sih ini siapa guys kalau live ini aku bisa nentuin Hakimi oke Wanbisaka deh oke bismillah Wanbisaka ya selamat bergabung dengan Manchester you name it selamat bergabung dengan Juventus ya tiba di tanah Turin semoga bisa membawa angin segar bagi pemain-pemain dari Juventus tentunya oke selamat bergabung Wanbisaka aduh lagi-lagi bertemu dengan sport director kita padahal kita masih baru mendatangkan dua pemain siapa lagi ya ada tak enggak ada ya ini berdua mereka nolak kita nih coba kita tawar si ini tadi Bernardo Silva ya coba kita lihat wah bisa sih ini bisa-bisa coba kita naikin gajinya 16 juta dan oke semoga ada kabar menarik dari Bernardo Silva ya jadi aku mohon maaf banget kalau kali Bali tadi gagal kita datengin lalu dan ini tadi si siapa namanya aduh aku lupa kan siapa barusan Bernardo Silva tanpa ada persetujuan dari kalian aku minta maaf banget karena emang ini kita tiba-tiba membutuhkan seorang right wing ya ini ada saran dari kalian buat kita datengin mati akal darah ya iya dan nerima nih si Manchester City oke langsung aja waduh guys pemain kita full ya aduh wah terpaksa oh ada yang menawar sih perin ya kita jual ya perin waduh ini nggak bisa sih ini 2 jam lagi sisa 4 jam guys gila waduh wah ini ya udah berarti kita nggak bisa datengin center back lagi gitu loh ya kita nerima si Bernardo Silva sisa 2 jam coba kita datengin back deh coba ya bisa atau nggak gitu loh coba langsung kita cari atau kita jual lo main aja ya ini menarik sih sebenernya mumpung ada yang menawar pemain kita nih aduh mati ini nggak sih wah tapi 9 juta ini jomplang banget harganya nggak ada yang nggak dulu mungkin mati akal darah ya mati akal darah itu gimana sih AC Milan ya bentar iya bener mati akal darah di AC Milan coba kita tawar ya untuk mati akal darah tapi dia Milan gitu loh kayaknya nggak bakal terima sih cuman nggak tau kita lihat dulu kita coba naikin gajinya jadi wah nggak sih 3 juta masih murah banget sih 4 juta deh 4 juta oke ini dia 1 jam ya guys semoga diterima oleh mati akal darah ini dia aduh aduh salah pencet ya diterima waduh iya ya kita harus ngelepas pemain kita dulu wah semakin mendesak oke nih manzuki kita jual aja nggak apa-apa kita udah ada pemain yang lain si sampah detik guys gila apa ya wah kita gagal buat datengin center back karena apa karena kita udah ngelepas pemain dulu kita udah kebanyakan pemain tadi waduh padahal si mati akal darah tadi udah nerima tawaran kita udah nerima pinangan kita untuk bergabung bersama yuventus tapi karena aduh sorry banget ya guys karena emang ini adalah deadline day jadi aku juga nggak mengira akan terjadi seperti ini hingga kita terdesak dan aku juga nggak nggak tahu harus memprioritaskan yang mana sehingga kita harus terus aduh mohon maaf banget mohon maaf banget sih ini aduh mohon maaf banget ya temen-temen semoga kalian semoga kalian nggak begitu kecewa ya oke dan coba kita atur dulu untuk rapian hari ini aduh aduh bisa darugani sih sebenernya nggak masalah coba cuman ya ini tadi lalu ada lalu ada rudolf basna lalu ada juga si siapa aja atau dia bentar bentar bernardo silva udah oh wanbisaka ya wanbisaka lalu ya adalah tadi ini bentar coba kita lihat lagi mana sih kita coba lihat pemain kita yang menggunakan pemain apa menggunakan Jerry Higi Ventus sebagai thumbnail gitu loh guys hehehe yep ini dia Bernardo silva pemain kita yang terbaru selamat datang lalu ini dia wanbisaka juga selamat datang wanbisaka oke mungkin cukup sampai disini episode kelima ya episode kelima thanks for watching jangan lupa kalian subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi di akhir tahun selamat liburan dan bye bye